Satu yang dipersoalkan yakni pelaksanaan sistem Noken di Papua. Gugatan tersebut justru dinilai tidak substansial. Sebab sistem Noken telah berlangsung lama di Papua dan telah diakui Mahkamah Konstitusi. Sistem Noken adalah tradisi masyarakat Papua yang mewakilkan suara yang telah mereka sepakati kepada Ketua Adat. Praktisi hukum Tata Negara Refli Harun meyakini gugatan tersebut akan ditolak MK. Jumlah pemilih secara keseluruhan di 12 kabupaten-kota yang dipersoalkan itu cuma 1,5 juta. Kalaupun kemudian dilakukan pemungutan suara ulang di tempat tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan hasil pemilu. Sehingga saya katakan sesungguhnya sidang-sidang selanjutnya ini sekedar sidang mungkin mengungkapkan kekesalahan, mengungkapkan kekecewaan dan lain sebagainya sampai kemudian kita menunggu putusan MK tanggal 21 Agustus nanti.